Hai para saudaraku yang terkasih tema bacaan bacaan pagi hari ini adalah soal persahabatan dan perkawinan pesannya sangat jelas kita diajak pertama-tama mencari sahabat yang setia untuk perkawinan diajak untuk mencari pasangan yang setia kalau sudah memperoleh sahabat kalau sudah memperoleh pasangan Bagaimana menjadi sahabat yang setia menjadi pasangan yang setia rupanya untuk menemukan sahabat yang setia saja tidak gampang sebagaimana tadi kita dengar dari bacaan yang pertama demikian juga dialami oleh pasangan suami-istri menemukan pasangan yang pas yang dibayangkan setia itu jika tidak mudah satu hal yang bisa menyatukan untuk bisa menjadi sahabat yang setia pasutri yang setia adalah takut akan Tuhan dalam kitab putra sirat tadi di akhir kita mendengar kalimat yang bagus yang indah sahabat yang setia laksana obat kehidupan hanya orang yang takwa akan memperolehnya orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati sebab sebagaimana ia sendiri demikian pun sahabatnya kalau kita mau setia setia sebagai sahabat atau bagi suami istri setia sebagai pasangan syaratnya pertama-tama adalah takwa takwa dalam kitab suci juga disebut takut akan Tuhan dan takut akan Tuhan takwa kepada Tuhan itu dipelihara lewat hal-hal sederhana setiap hari yang kecil-kecil jadi kalau para frater mau menjadi sahabat yang setia ujiannya itu bukan lewat hal-hal yang besar-besar tetapi yang kecil-kecil kalau temannya belum bangun pagi dibangunkan kalau tidak datang ketika acara bersama diingatkan sekarang musimnya tesis yang belum selesai dibantu agar cepat selesai demikian juga dalam hidup perkawinan kemarin itu saya menonton film pendek sebenarnya iklan tetapi bagus ada pasangan suami istri muda sudah beberapa tahun menikah kemudian suaminya merasa bahwa dia tidak cocok dengan istrinya kemudian memutuskan kita cerai saja kemudian istrinya memberi syarat tunggu 30 hari dulu kamu boleh menceraikan saya kalau dalam 30 hari itu kamu melakukan apa yang pengen kamu lakukan untuk saya kemudian hari pertama peluk aku kemudian gandeng aku cium aku dan itu terus dilakukan selama 30 hari dan akhirnya setelah 30 hari suaminya menjadi sadar bahwa istrinya saya mencintai dia dan akhirnya tidak jadi bercerai hal-hal sederhana setiap hari sering tidak disadari bahwa itu wujud kesetiaan semoga kita sebagai sahabat-sahabat juga para suami istri umat mewujudkan kesetiaan itu dalam hal-hal sederhana setiap hari mari para saudara ku yang terkasih kita berjuang menjadi sahabat-sahabat yang setia kalau bagi-bagi para suami istri menjadi pasangan-pasangan yang setia Tuhan memberkati kita sekalian terima kasih 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 terima kasih